Kasa Lantas Polres Pasuruan AKP Yudi Anugrah Putra mengungkapkan pengakuan sopir damtruk MM Pasca Alami Kecelakaan di Pasrepan. Disampaikan Yudi siapaan akrab dari kasa lantas tersebut. Sopir truk mengaku ke penyidik bahwa truk yang digunakannya untuk mengakut abu bata tersebut baru saja di servis remnya. Menurut pengakuan sopir, kendaraan sudah mengalami kerusakan pada rem sebelum mengalami kesilakaan, katanya. Dia menyebut setelah itu sopir truk mengaku memperbaiki rem itu di sebuah bengkel di sekitar Suramadu beberapa hari lalu. Selanjutnya, kata Yudi, sopir berangkat pada hari Selasa 17 Mei 2022 dari Pamekasan. Kemudian ia menuju ke Madura menuju Pasrepan dan sampai di Pasrepan pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sopir istirahat. Tepatnya pada Rabu 18 Mei 2022 pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Sopir dibangunkan untuk mengambil muatan dan berangkat menuju Madura. Karena muatannya yang sangat banyak, ujar dia, gedaraan terpental ke kanan dan terus melaju hingga menabrak rumah dan kendaraan warga. Kami juga masih melakukan pendalaman. Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, nanti akan kami sampaikan hasilnya. Ujar kasalantas tersebut. Terima kasih. Terima kasih.